Hai semuanya, selamat datang di JPCC Creative Talks. Kita akan membahas topik obrolan yang seru banget tentang bridging the gap, yaitu bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada di second layer, mereka menjalankan tugasnya berhubungan dengan pemimpin yang ada di atas, dan teman-teman yang melayani yang ada di bawah. Dan pastinya juga Creative Talks ini adalah seputar wadah di mana kita bisa ngobrolin tentang pelayanan kreatif yang ada di gereja, seperti preparation worship, sound, audio, visual, performing arts, dan beberapa hal lain yang kelihatan depan mata, seperti itu ya Bapak-Ibu saudara sekalian. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, karena saya juga sudah sangat siap nih untuk ngobrol dengan panelis-panelis yang seru sekali malam ini, yang saya percaya juga Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian sudah melihat di poster yang tadi ya sebelum acara ini mulai, ada tiga panelis yang akan ngobrol bersama dengan kita malam hari ini. Yang pertama, beliau adalah seorang yang saya look up juga di gereja, karena sama-sama melayani di bidang praise and worship. mukanya mungkin terlihat sangat mudah, tapi itu sedikit menipu. Yuk langsung sambutan aja, ada yang pertama, ada Kodoni Efrien. Hai. Halo, Sen. Apa kabar, Kodoni? Baik. Gue memang muda kok. Oh, memang muda, memang. Jangan dilanjutin. Sudah makan, Kodoni? Udah, udah. Oke, siap. Di yang pembicara kedua juga, yang jadi panelis yang kedua di malam hari ini, juga adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di bidangnya, melayani di visual kalau di JVCC. Nah, siapakah dia? Dia adalah Bapak Billy Yuriko. Halo, selamat malam. Oh, pakai Bapak ya. Manggilnya Om. Halo, Pak Billy. Pak Billy. Gimana, Pak Billy? Sehat, baik? Sehat. Mantap. Tanpa bahasa basi, kita juga punya panelis yang paling cantik malam ini. Ini bukan sekedar bahasa basi, karena memang aslinya cantik. Dia melayani di service management. Apa itu service management? Ini yang berhubungan dengan jalannya ibadah di hari minggu. Ya kan? Kalau yang mengatur flow-nya seperti apa, apa yang harus diperhatikan detail-detailnya. Kadang-kadang yang suka ngeliat, wah, habis ini pendeta naik. Persilakan naik. Nah, itu juga di bawah service management. Kita sambut ada Citeresia Tiolanda. Hai. Hai. Selamat malam. Sehat, Cik. Semuanya. Sehat. Hai, hai, hai. Gue punya mainan dulu nih. Namanya adalah, Pernah, nggak pernah? Sudah siap ya? Jadi tinggal menjawab aja. Bener. Kodoni, Kobili, Citeresia tinggal kasih tau aja. Pernah? Nggak pernah? Gitu. Urusan nanti akan gue tanya alasannya apa, itu urusan nanti. Yang penting pernah nggak pernah. Waduh. Siap ya? Oke. Yang pertama, pernah nggak pernah kecewa dengan pemimpin. Jadi nggak boleh bohong ya? Ayo. Pernah nggak pernah kecewa dengan pemimpin? Dari Citeresia dulu deh. Belum sih. Belum pernah. Kebetulan pengimpinnya nggak ada di sini nih. Apa yang sama sekali? Belum so far ya. Karena, ya, I look up to my leaders. Oh. Keren. Kalau Kobili Yuriko gimana? Pernah nggak kecewa dengan pengimpin? Pernah. Masih? Udah nggak kalau sekarang. Pernah, pernah. Gue pengen tanya yang lain, tapi takut gitu loh. Kecewanya kenapa, pasti nanti akan kebahas di belakang. Oh, Donny. Pernah nggak pernah kecewa dengan pemimpin? Pernah sih, pernah. Pernah ya? Iya. Kita satu divisi, kita tahulah ya. Nanti kita bahas juga ya. Next nih. Pernah nggak pernah meragukan diri Anda sendiri sebagai pemimpin? Jadi kan kita tahu ya, ketiga panel ini emang adalah pemimpin di gereja lokal kita, di JPCC, punya tempat masing-masing. Tapi pernah nggak sih kalian meragukan, kayaknya gue nggak sepantasnya ada di sini, kayaknya gue nggak cocok di sini gitu. Dari Billy Yuriko, pernah nggak? Pernah banget, itu jawaban paling mudah kayaknya. Wah, jawaban paling mudah ya. Kenapa? Alasannya dulu deh, alasan-alasan. Bikit aja lagi. Langsung alasan banget ini. Iya, iya. Karena kita melayani dan memimpin banyak orang ya, dari latar belakang. Karena untuk menyampaikan sesuatu, kadang-kadang juga nggak didengar, atau seringkali juga, terutama misalnya ada yang lebih tua, atau lebih senior, kadang-kadang suara kita nggak didengar gitu ya. Jadi, ya kadang-kadang ada split juga ya. Jadi ya pernah, jawabannya pernah. Pernah ya? Dan bagaimana nge-solve itu, nanti kita akan bahas belakangan nggak apa-apa. Betul, betul. Kodoni gimana, Kodoni? Pernah nggak merasa? Pernah banget. Pernah banget ya? Sampai sekarang masih ngerasa seperti itu? Mungkin nggak terlalu. Karena, cuma mau klarifikasi tadi, itu yang pertanyaan yang sebelumnya, pernah disempat, itu bukan di GVCC Worship. Jadi waktu disuruh jadi pemimpin di sini, kayaknya, yang bener aja gitu. Karena, saya rasa ada banyak orang yang kualifikasi. Tapi, karena mereka nggak pernah intimidasi, nggak pernah membuat kita merasa nggak enak gitu, jadi slowly, you gain confidence juga. with your position. Oke, cool. Kalau Cita Resia gimana, Cita? Pernah nggak ngerasa seperti itu? Tentu pernah. Tentu pernah. Tentu pernah. Oke. Apalagi pas kita pertama kali, ditunjuk untuk ke leading this ministry, ya kayak siapa saya gitu kan, masih banyak yang lebih, lebih apa ya, istilahnya jam terbang yang lebih tinggi, lebih senior, kenapa saya gitu, pasti pernah. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, kenapa saya? Harusnya kan ada yang lain, yang mungkin lebih pas, lebih layak, lebih cocok gitu ya. Benar. Pertanyaan ketiga, pernah nggak pernah, nah ini nih, tadi kan merasa, kayaknya gue nggak cocok nih, nggak pas lah gitu loh, tapi pernah nggak? Sepertinya, merasa sepertinya, bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, dibandingkan pemimpin yang sekarang. kok Donny? Waduh. Kalau bisa atau nggak, pasti selalu merasa, pernah, dan selalu, sampai sekarang pun merasa, bisa sebenarnya. ya, the question is, time juga, the question is, ya, waktu aja yang, kadang-kadang, the battle is with time juga, karena, the more time you put into, your ministry, rasanya, you can do much more. kalau tanya, pernah nggak, bisa nggak gitu, ya, pernah banget ngerasa, dan sampai sekarang juga, kadang-kadang merasa, oke, I can be better. Kayaknya gue bisa lebih baik nih, kalau gue yang ada di sana, gitu ya. Kalau aku bilang, Yuriko? Sebenarnya, pengertiannya pernah, nggak pernah, tapi kalau jawabannya, mungkin, nggak pernah, nggak pernah merasa bahwa, kalau saya di sana, mungkin saya akan do better ya, at this moment of time ya, pada saat ini ya, karena kita juga, nggak bisa lihat perspektif ya, dia juga, ketika memimpin, gimana dia melihat semuanya, tapi, kalau di sana, juga saat ini, juga mungkin belum nggak siap, gitu ya. Jadi, nggak pernah sih, ngerasa, bahwa saya bisa, bisa lebih baik sekarang. Oke, oke, cool. Silahkan, Cita Resia. Pertanyaan apa? Pernah nggak pernah? Merasa, gue bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, dibandingkan pemimpin yang sekarang. Oh, oke. Itu gue salah tuh, kalau kita nangkatnya. Jebakan itu. Terlalu dekikan sepertinya. Nanti kita akan kembali ke Kodoni, punya sedikit waktu, tapi kita akan kembali dulu. Lebih baik. Dari sekarang sih, kalau saya lebih, lebih bisa, mungkin lebih, menambah value kali ya. Kalau misalnya better, apa nggak, pasti barengan sama-sama, kita pasti menujunya better gitu loh. Karena kan, salah satu value kita kan, excellence. Jadi, apa bisa apa nggak, ya itu nanti. Yang penting, sekarang ini, add value dulu, untuk pemimpin yang sekarang, kalau bisa. Melakukan, bukan untuk diri sendiri, seperti terlihat, tapi memang untuk adding value, dan untuk kebaikan tim juga ya, sebenarnya. Yes, itu. Kodoni, mau klarifikasi mungkin? Sebenarnya, jawaban itu, sangat berhubungan dengan, apa yang tadi bilang. Pernah, bisa atau nggak, kan kita nggak tahu. Karena tadi juga, Billy juga bilang, kita nggak tahu di air di sana. Kalau lihat dari, sudut pandang sekarang, perspektif kita mungkin, oh ya, saya bisa melakukan ini, tapi nanti waktu kita di sananya, kita nggak tahu. Jadi, kalau bilang pernah nggak merasa, mungkin belum pernah merasa, nggak bisa. Cuman, ya itu seperti Terry bilang, for now, in this position, I wanna help out, and try to add value, as much as possible aja. Lir ya, semuanya sudah terjawab, beserta dengan alasan-alasannya. Pengen tahu dong, Kodoni, Kobili, C.I. Teresia juga, melayani, kan sebenarnya, masih-masih di department, tadi sudah saya sebutkan, tapi boleh nggak ceritakan dulu, kalian melayani di department ini, bertanggung jawabnya, ke siapa, terus siapa yang kalian pimpin, yang ada di bawah kalian, gitu. Silahkan dari, dari cewek dulu kali ya, dari C.I. Teresia. Pemimpin saya, direct line-nya itu, creative group head, namanya Randolph Mano. Udah sering sih kayaknya, beberapa kali di creative talks ya. Sedangkan, bawahannya itu, kebanyakan sih leaders, date leaders, kalau kita ngomongnya, mungkin ketua komsel gitu, ada beberapa date facilitator, DF, nah itu juga leadership position juga, itu biasanya yang memimpin, ketua komsel juga. Ada yang, apa namanya, date members juga ada, tapi ya, kebanyakan ya, in leadership position mereka. Oke, rolenya apa, di pelayanan ini? Mereka, atau saya? Ya, C.I. Teresia. Aku, aku adalah ministry head, dari service management. Oke. Jadi, ya, yang memimpin service management ministry. Oke, mungkin boleh kasih tau sedikit, kepada teman-teman, yang lagi mendengar, service management itu, sebenarnya apa sih, ngurusin apa aja gitu, supaya mereka punya gambaran gitu, posisi ini seperti apa, kalau di gereja? Oke, service management itu, kita yang make sure, atau meyakinkan, bahwa service itu, berjalan sesuai dengan randang, dan juga berkoordinasi, dengan semua ministry terkait, supaya service itu, bisa berjalan, secara berkesinambungan, dan juga tepat waktu. Nah, biasanya di satu service ini, ada satu service director, dia yang running the service, dan juga make the call, jadi, kayak yang mimpin, jalannya kebaktian, sama juga membuat keputusan, jika perlu, terus ditambah, paling sedikit, dua service assistant, SA, yang merupakan perpanjangan tangan, dari SD ini, biasanya posisinya, ada di backstage, ataupun di control room, yang juga berhubungan, dengan beberapa ministry, lainnya dalam satu service. Nah, baru ya di tahun 2020 kemarin ini, kita baru set lagi, namanya floor manager, untuk taping service. Jadi, job testnya sih sama, mengkoordinasikan, dengan semua ministry terkait, dan juga make sure, semuanya tepat waktu, sesuai randang, tambahannya mungkin juga, memfasilitasi, kebutuhan tambahan, untuk pastor, ataupun talent-talent yang ada, misalnya, sediakan kertas minyak, jadi, kalau misalnya bedak, kalau perlu ya, biasanya sih akan dikabarin, sama produser, atau direkturnya, perlu di touch up kan nih, yang WL-nya, atau pastor-nya, kalau misalnya, mukanya kelihatan berminyak, di kamera gitu. Oke, oke, jadi, rolnya seperti itu, dan Cetera, yang membawahi, semua ini, dalam tanda kutu, membawahi ya, yang sebagai ministry headnya, dari semua, tadi yang sudah disebutkan, role-role dari gereja, dan direktnya langsung kepada, Kak Randolph ya, langsung ke dia ya. korak. Kalau, Kok Billy Yuriko, boleh, rolnya apa, terus, kepada siapa, bertanggung jawab, dan siapa aja, yang dipimpin di gereja? Oke, saya ministry head, dari visual, saya beri direct report, ke Ren, gimana juga, bagian dari kreatif group, di tim visual, mungkin lebih, dikenalnya multimedia kali ya, multimedia? Ya, di tim kita tuh, ada produser, produser, sebenarnya dia, dia mempersiapkan, segera sesuatu, berhubungan dengan, baik itu, rekaman online, ataupun, rekaman live ya, ketika ibadah, jadi dia, mempersiapkan, tim, materi yang ada, dan lain-lain, untuk, memastikan bahwa, semuanya, berjalan dengan baik, kemudian ada, CG, CG itu ya, operate lirik, dan konten, untuk ditampilkan, di media, baik itu projector, kemudian ada, kamera operator, tentu broadcast camera operator, kemudian ada director, atau switcher, biasanya yang menentukan, gambar, yang ditampilkan di, layar, kemudian ada, teknikal support juga, jadi dia, men-support, kalau ada troubleshooting, berhubungan dengan, ketika production, ketika shooting, atau live, ibadah ya, kira-kira itu, part dari, visual, atau multimedia, biasanya disebut. Oke, berapa orang, ini kalau ngomongin jumlah ya, yang harus, pilih, untuk, pimpin, orang-orang, ada berapa total yang di dalam visual, tim visual? Sekarang ada, sekitar 145 orang ya? 145 orang, yang tergabung di visual, dengan berbagai role itu ya? Betul. Wow, pusing dong. Itu challenge-nya, challenge-nya kita ya, karena, makin besar, makin kompleks, dan cara komunikasi juga berbeda. Oke. Itu challenge-challenge-nya kita. Itu challenge ya, tapi ini buat, Bapak Ibu, saudara sekalian yang menyaksikan, yang mendengarkan, jangan berkecil hati ya, dengan, wah, timnya kan banyak, jadinya harus gini-gitu. Enggak, justru, semakin gede, timnya semakin pusing. Iya kan? Justru kan, tim yang semakin kecil, kita perlu bersyukur, karena komunikasinya masih enak, masih bisa cepat, dan sebagainya, dan dengan tim yang besar juga, bagaimana seorang Billy, menyelesaikan masalah-masalah, karena gue tahu, pasti ada isu yang harus, dibereskan juga kan, permasalahan-permasalahan, tapi nanti kita akan bahas ke sana. Kodoni, rolenya apa, di pelayanan di Praise and Worship, terus juga kepada siapa, bertanggung jawab, dan berapa, yang harus dipimpin, yang ada di, sekarang, di pelayanan sekarang. Aku, sekarang posisinya, pretty unique, karena aku bantuin, I'm not a ministry head, aku di bawah, Sari Semurangkir, which is ministry head, dari JPCC Worship, my position actually is a, atau team facilitator, and I, I answer to Sari, dan juga, kadang-kadang, depending on the subject, depending on the, tergantung dari, apa, masalahnya, dan sebagainya, kadang-kadang, aku juga, deal sama, Gia, creative pastor, sama, juga pastor, Randy, si Randolph, yang creative head, kita gitu, jadi, ya, tergantung dari masalahnya, aku ngobrol sama orang-orang, dari tiga orang inilah, gitu, kira-kira. Kalau yang dipimpin? Kalau TF itu dibagi, ada beberapa orang, ada tiga, ada tiga total, jadi, di gereja kita itu, sekarang udah mulai unik, karena kita, sudah ada Alam Sutra, ada Aperum, ada Kota Kasab Langka, jadi, ada beberapa orang-orang yang, itu, dari head, dari, local churchesnya, atau, cabangnya, gitu. Nah, aku, sama dua orang lain, Rika dan Andre, itu, ada di sentral, atau di pusat. Jadi, kita gak deal langsung, gak langsung sama, lokalnya, sama cabang-cabangnya, tapi di pusat. Aku sendiri, melayani, memimpin di, choir, sama semua, vokalis, singers, cewek dan cowok. Oke. Tapi, lebih banyak, lebih banyak, di, lebih, bukannya, scheduling, bukan, hal-hal seperti itu, tapi, mungkin lebih, people management, dan sebagainya. Oke. Hal-hal yang. Oke. Posisinya ada di sentral ya, jadi, lebih, mengawasi, keseluruhan ya, tapi di bawahnya, masing-masing cabang, dan terkini cabang, kalau kita sebutnya campus, di JBCC, tapi kalau itu mungkin sebutnya cabang, itu masih ada lagi, orang-orang, yang bertanggung jawab, secara langsung ya, kepada apa yang terjadi, di persiapan dan hari hanya. Oke. Benar. Cukup jelas ya, apa yang dilakukan, ketiga teman-teman kita, di masing-masing pelayanannya. Kalau begitu, kira-kira gitu. Oke. Mempunyai key volunteer itu, sangat penting ya, dalam menurut. Betul, betul, betul. Apalagi sebagian seorang ministry head, betul. Membawa cukup banyak, tapi ada orang-orang yang jadi core team ya nih. Iya. Jadi tidak pusing, harus cari informasi dari mana, tapi sudah ada beberapa orang yang dipercayakan, bisa mencari informasi, mencari masukan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Luar biasa. Keren, cool. Kita ke Kodoni dulu deh. Iya kan, Kodoni di Pressure Worship. Luar biasa, untuk obrolan yang seru malam hari ini, tapi semoga Q&A, tadi gue sempat, di pernah, nggak pernah kan tadi kita ngomong ya, pernah nggak sih ngerasa, kayaknya gue nggak pas nih, nggak layak nih ada di posisi ini. Tapi kan kalian menjalankannya. Iya kan? Gue yakin di luar sana juga banyak yang ngerasa, aduh, kayaknya gue, karena kasih karunia Tuhan nih, gue ada di sini gitu. Tapi kan nggak selalu seperti itu kan. Gimana cara kalian men-solve itu? Menyelesaikan urusan itu, sehingga akhirnya kalian bisa melayani dari kelimpahan. Mungkin di awal ketika kita diberi kesempatan untuk memimpin, pasti ada cara kita menyesuaikan, cara kita mengkomunikasikan dengan memimpin ya. Karena setiap orang kan, berbeda-beda secara karakter ya. Mereka juga, manusia juga bukan Tuhan yang bisa ngerti semua hal. Jadi, berusaha untuk mempelajari cara berkomunikasi seperti apa. Misalnya kalau, kita harus tahu, ketika kita mau menyampaikan isu, atau menyampaikan ide, yang mana kita udah tampung dari teman-teman, teman-teman volunteer, yang kita juga udah siapin. Tapi juga kita mesti tahu, cara berkomunikasi ke tim leader kita ya, ke pemimpin kita. Apakah dia orang yang suka detail, atau kalau memang ada data yang perlu kita persiapkan, terus kapan kita perlu ngobrolin sama dia, jangan-jangan dia lagi sibuk. jadi kita sebagai pemimpin harus juga tahu cara berkomunikasi dengan pemimpin kita. jadi nggak bisa bilang bahwa, ya ini cara saya untuk mencapai pendapat, ya kamu harus dengar. Tapi, di dalam organisasi kita nggak bisa seperti itu. Jadi mungkin, kita perlu tahu karakter pemimpin kita, gimana cara berkomunikasi dengan dia, dan kita juga harus menyesuaikan juga. kalau kita mengajukan ide, atau mengajukan komplain ya, kira-kira dia akan balik bertanya tentang apa gitu ya. Apakah, misalnya kamu tahu dari mana, datanya dari mana, kira-kira solusi apa yang kamu bisa tawarkan ke saya gitu. Jadi, di dalam meeting-meeting berikutnya lebih efektif gitu. Seringkali yang terjadi, kita coba untuk menyampaikan dengan cara kita, sedangkan pemimpin kita nggak punya, mungkin, cara dia menerima informasi juga berbeda. Sebenarnya, terus menerima feedback ya, terutama dari key volunteer ya. Karena saya paling suka bertanya tentang, menurut kamu, apa yang harus dilakukan lebih baik gitu. Jadi, akan cukup melahkan, kalau menyampaikan apa yang saya mau gitu. Jadi, selalu banyak lebih, ada banyak denger ya di awal-awal, bahkan sampai sekarang, untuk bertanya, ke tim menurut kamu seperti apa? Saya punya ide ini, menurut kamu seperti apa? Input dari kamu seperti apa? Jadi, saya juga berkembang dari sisi, cara yang saya memimpin, saya juga tahu, karena, saya nggak mengerti semua hal, mungkin saya nggak ngerti, dari titik, kita ada technical support, ada director, ada switcher, ada kamera, mungkin saya nggak ngerti teknis kamera, mungkin saya nggak ngerti teknik support, atau produser, ketika memproduksi sesuatu gitu. Tapi, saya mau tahu, pendapat mereka, seperti menjadi perspektifan mereka, masing-masing gitu. Jadi, saya juga terbangun, tim teman-teman yang, berada bersama-sama saya, key volunteer saya juga, mereka bisa belajar gitu, ketika mereka punya ide, ketika mereka punya, sesuatu yang mereka mau bawa, mereka juga belajar, untuk menaikkan standar mereka, cara berkomunikasi, ide, dicoba, idenya apakah, relevan apa nggak. Terus kemudian juga, harus juga, ya, karena kita nggak bisa nilai diri kita sendiri ya, paling gampang ya, sama teman sekeliling kita, bahkan juga mungkin, boleh ditanya ke pemimpin kita gitu. Apakah, ekspetasi seperti apa yang mau dari kita pribadi gitu ya. Apakah ini cukup, apakah, apakah ada sesuatu yang mesti diperbaiki, baik pribadi, atau organisasi yang, saya pimpin gitu, tim yang saya pimpin gitu. Jadi, selalu beraktif bertanya sih sebenarnya, cek, dan koreksi diri sendiri, dan, supaya teman-teman bisa lihat juga bahwa, pemimpinnya juga belajar, bukan orang yang bisa semua, tapi mau belajar, jadi ketika mereka, pada saatnya menggantikan saya, mereka tahu juga, gimana cara kerja saya, dan gimana, seorang pemimpin seharusnya gitu. Jadi, mereka nggak melalui, step-step dari awal lagi, untuk belajar dengar, dan lain-lain gitu. Kira-kira gitu kali ya. Wow. Pengimpin bukan superhuman ya. Iya. Bersambung bantuan juga, dan, ini yang sangat penting, bertanya, bukan berarti lemah. Iya kan? Justru dengan bertanya, kita bisa memperbaiki diri kita, memperlengkapi, dan memperlengkapi diri kita, lebih baik lagi. Bertanya bisa kepada pemimpin kita, ataupun kepada orang yang bersama-sama, dan kita melayani, akan ada yang di bawah kita. Saya rasa itu cukup untuk menjawab pertanyaan tadi, karena sekarang kita akan masuk ke Q&A, yang sudah cukup ramai, yang ada di stiker Q&A ya, kepada semua yang masih bertanya, masih boleh, silahkan aja langsung ke stiker Q&A. Yang pertama, ini ada pertanyaan, buat Cita Resia, bagaimana bekerja sama antar ministrinya. Jadi, lebih ke ini ya Cia mungkin ya, service management kan, berhubungan dengan hampir keseluruhan. Gimana caranya, kerjasama dengan keseluruhan itu? Yang pasti kita harus, lebih proaktif, selalu memperkenalkan diri, saya Teresia dari service management, oke, kita akan berhubungan misalnya, dengan diri kooperator, ataupun produser, atau dengan tim PW, yang biasanya akan, oke, it's time for you guys, untuk masuk ke panggung, gitu kan, ya lebih ini aja, lebih proaktif, selalu senyum, kita selalu ingetin selalu senyum, gitu ya, karena kita sering kayak dicap, kok jutek banget, jutek banget sih kalian gitu, mukanya kayak tegang gitu kan, ya emang tegang sih sebenarnya, karena kita bener-bener kayak, timekeeper gitu kan, tapi ya selalu diusahakan untuk senyum, say hi gitu, ya lebih friendly lah istilahnya, lebih membantu, lebih ceketan, sama ministri-ministri yang lain, gitu, jadi, gak kayak kesannya, karena kita ngatur, jadi kita harus lebih dominan, lebih kayak ngatur-ngatur orang sih, enggak sih, lebih kayak, istilahnya, we are here to serve you, gitu, gitu, oke, dan dulu sebelum pandemi, gue ingat banget, kita setiap hari Jumat itu, ada, bojang melayani di hari minggu, itu ada zoom bareng itu ya, oh iya bener-bener, ada zoom meeting juga, jadi, kita itu berkoordinasi, untuk semua ministri yang terkait, biasanya sih, under creative ya, visual, lighting, sound, tim PW, kita akan koordinasiin, apa aja, misalnya kayak, step-step, sound check-nya, visualnya, kebutuhan liriknya, apa aja, kan itu, kita harus koordinasikan juga, sama timnya si Billy, kemudian, misalnya kalau ada choir, perlu kita persiapkan mic-nya juga, kita harus kayak, ingetin lah istilahnya, lebih kayak, ingetin ke semua ministri terkait, apakah semua persiapan itu, untuk, untuk, nge-lamp istilahnya, istilahnya, service ini, supaya berjalan lancar, apakah sudah dilakukan, atau belum, gitu, gitu sih. Oke, jadi ada semacam meeting, untuk kita sama-sama, dalam halaman yang sama ya, kita mengerti, apa yang terjadi di hari minggu, jadi ketika hari minggu datang, gak bengong, gak bingung, ini siapa yang melayani, pendewitannya siapa, tim PWD choir apa enggak, itu gak kagok, tapi sudah jelas di, hari Jumat atau hari Kamis ya, di Zoom meeting yang, dibikin. Oke, seperti itu ya, teman-teman, yang tadi sudah bertanya, lanjut, ini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjalankan huddle, tetap maksimal, selama masa pandemi? Mungkin tadi yang bahas huddle, ada, Billy dan Kodoni, kita ke Kodoni dulu deh, huddle, supaya tetap bisa maksimal, di masa pandemi seperti ini, gimana Kodoni? Kita selalu harus ingat bahwa, yang kita hadapi itu, bukannya, benda mati, bukannya mesin, tapi volunteers-volunteers ini, adalah manusia, di masa pandemi ini, yang paling penting, yang mereka kita harus kedepankan, adalah tetap, orangnya, gimana they're doing, gimana kabarnya, apakah mereka oke, apakah mereka masih, ada perlu kebutuhan apa, atau enggak, soalnya waktu kita mulai, mendepankan, kebutuhan-kebutuhan mereka, sebagai, people, mereka bisa melayani, kan berkelipahan, karena mereka sudah cukup, mereka, secara spiritual, mereka kenyang, mereka secara mental, mereka kenyang, jadi pelayanan mereka itu, lebih efektif, kalau kita lain, kalau kita di huddle, begitu ketemu, terus kita bicara teknis, kita bicara hal-hal yang seperti itu, sedangkan kita enggak tahu, bahwa mereka itu, apakah mereka ada masalah, atau enggak gitu, I spend, a lot of time, untuk, membicarakan, menanyakan, how you are doing, kedua, secara ministry as a whole, aku harus selalu tanya, bagaimana, selama ini pelayanan, waktu di, pandemi ini, karena lain sekali, apalagi kayak, choir gitu, kemarin aku baru ceritain, ke waktu di huddle itu, choir, itu setiap kali mereka ketemu, sebelumnya ya, mereka ketemukan choir, ketemu orang, rame-rame, ketemu seru, setiap minggu, setiap rabu, mereka bisa nyanyi bareng-bareng, semua orang bisa involve, nyanyi bareng-bareng, belajar satu lagu, belajar partsnya, dan dengar satu dengan yang lain, that's the power of choir, nah kemarin ini, I find out, selama, selama pandemi ini, choir practice itu, di zoom, karena harus online, di zoom, dan semuanya harus muted, choir directornya, atau choir leadernya, coachnya itu, ngajarin lagunya, dan orang-orang tuh, nyanyi sendiri, dengan parts sendiri-sendiri, jadi, mereka setiap minggu, cuma, gak ketemu sama orang-orang lain, gak, gak denger, gak denger, orang lain nyanyi, gak bisa nyanyi bareng-bareng, tapi cuma, belajar parts doang, jadi kalau, kalau kita miss that, kita cuma belajar, teknisnya, segala macam, kadang-kadang kita gak get, bahwa orang-orang ini, perlu disemangatin, perlu semangat aja, jadi, again, kalau mau gimana maksimal, always focus on the people, bukannya programnya, focus on the people, tujuh, jadi bukan, harus berapa sering, sebulan sekalika, dua bulan sekalika, atau setiap minggu, tapi, bukan programnya, tapi pedulilah kepada orangnya, ngobrol dengan mereka, sebagai manusia, gitu, yang sama-sama, menghadapi pandemi ini, dan kita sama-sama tahu, apa kebutuhannya, dibanding, bikin program, ngumpul-ngumpul-ngumpul, dan ngumpul terus di zoom, yang sudah pusing, karena juga urusan kantor, zoom terus, oke, kita langsung, next pertanyaan, waktu kita menipis, tapi, gue yakin kita bisa, menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan, yang relate, dengan kita, kali ini, kepada, ini deh, keubili deh, bagaimana jika, kita tidak bisa, memenuhi ekspektasinya, orang yang kita pimpin? Ya, pada prinsipnya, kita gak bisa, nyenengin semua orang ya, apalagi, namanya pelayanan, kita datang, cuma satu tujuan, melayani Tuhan gitu ya, dengan semua latar belakangnya ada, yang kita sering lakukan adalah, kita coba, untuk dapat informasi ya, ya apakah dengan, dengan feedback form, atau misalnya, sekarang udah ada Google form, kita bisa pakai facility, untuk dapat, masukkan dari teman-teman, mereka sedang ngadepin apa sih sekarang, atau mereka ada input apa sih, tentu kita gak bisa, gak bisa, menjawab semua kebutuhan ya, tapi, seenggak-nggaknya dari data yang ada, kita tahu bahwa, oke, tim kita sudah mengalami apa, apa yang mereka butuh, ekspektasi apa yang dia mau, dari seorang pemimpin, atau misalnya, pelayanan apa mereka mau, atau kadang-kadang komplain apa, yang mereka ajuin, gitu, jadi, itu yang selalu kita terima, secara aktif, dan juga, memastikan bahwa, setiap input mereka tuh, mereka tahu didengar, mungkin gak semua, tapi majority, inputan mereka kita dengar, kemudian kita kasih report juga ke mereka, bahwa, ya kita dengar inputan mereka, tapi ada beberapa hal, yang mungkin kita akan ajukan, ke atasan, atau ke pemimpin kita, untuk coba kita, adjust, atau memang, ada hal-hal yang kita bisa lakukan internal, gitu, kayak contoh kemarin, Natal kita melakukan, huddle bersama ya, dengan ministri lain, kita find out bahwa, ada tiga, ada tiga kategori, waktu itu yang kita, ajukan di dalam Natal, itu ada tiga kelas ya, breakout session, ada kelas keuangan, ada kelas kesehatan, dan, satu lagi ada kelas apa gitu, jadi, dari situ juga kita lihat bahwa, kebutuhan orang-orang tuh, sekarang, tentang apa nih, tentang keuangan, oke, berarti, support apa yang kita bisa bantu, sebagai pemimpin, dari sisi keuangan, misalnya, ada informasi pekerjaan, atau training, atau, hal-hal, hal-hal yang lebih, mereka perlukan gitu, kadang-kadang gak, pasti tentang, hal-hal rohani, tapi, actual, real, sebenarnya, apa yang bisa membantu mereka gitu, gitu, kira-kira kalau itu, jadi, itu yang berhubungan dengan, kebutuhan mereka sehari-hari, tapi yang, paling mendasar adalah, mereka punya, punya pemikiran, bahwa, ini kan satu pelayanan, berjalan bersama-sama, jadi, mereka juga perlu belajar, bahwa, tidak semua hal yang mereka mau, dan perlu, bisa mereka dapat, diperanian ini, bahkan, tujuannya, mereka melayani kan, sebenarnya untuk, bukan untuk mendapatkan sesuatu ya, tapi untuk, berkontribusi sesuatu, jadi, pembahasan itu adalah, pembahasan yang selalu kita bahas, selalu ya, di dalam tim, selalu kita, over communicate, tentang, ya jangan berharap banyak, atau berharap, tapi justru kita berkontribusi sesuatu, nah kontribusi seperti apa, yang mereka mau, yang mereka boleh mengajukan ke kita, sebagai leader, dan leader, coba mengakomodir, kira-kira prioritas apa, yang mau kita lakukan, kira-kira. Oke, betul, terus menerus dikomunikasikan, tentang, bukan apa yang akan kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan, dan kita kontribusikan, ke dalam pelayanan kita. Pastinya kan sering ketemu, yang begini-begini, yang di bawah mungkin, tidak senang, dengan apa yang diputuskan, tidak happy, tapi balik lagi, selama kita punya goal yang sama, ya kan, kita melayani itu hal yang sama, kita punya standar yang sama juga, dalam melayani, harusnya semua ini bisa teratasi. Ini mungkin pertanyaan terakhir, yang bisa kita bahas kali ini ya, ada beberapa pertanyaan, yang mungkin tidak bisa terjawab sekarang, nanti bisa akan dijawab, di Creative Talk selainnya, karena setelah gue baca-baca, ini ada hubungannya, dengan next topic, yang akan kita bahas, di Creative Talk sebulan depan, dan juga ada beberapa pertanyaan, yang sebenarnya jawabannya sudah ada, di Creative Talk sebulan-bulan sebelumnya, yang bisa kamu dengarkan, di semua platform streaming ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini terakhir, Citeria mungkin bisa memberikan jawabannya ya, bagaimana caranya memimpin tim, dengan anggota yang lebih dewasa, secara umur, daripada kita? Kuncinya cuma satu sih, build relationship with them, karena, kalau misalnya kamu, cuma based on, I'm your leader gitu ya, saya posisinya di atas kamu, kamu harus mendengar saya, yang tidak akan berfungsi, at all gitu loh, kita harus membangun hubungan, be intentional, membangun hubungan dengan mereka, kenalin mereka, personalitinya seperti apa gitu, karena, akan lebih mudah, ketika kita memimpin orang, yang kita kenal gitu loh, dan mereka pasti akan dengan senang hati aja, menerima pimpinan gitu, mungkin mereka gak merasa kayak dipimpin ya, kayak temen aja gitu, melayani itu ya sebagai temen gitu, bukan kayak sebagai atas bawahan, tapi lebih karena, our relationship itu ada, dan itu lebih enak lah, istilahnya jalanin pelayanan itu gitu, build relationship paling penting sih, kalau menurut saya. Oke, membangun hubungan ya, ini akan menjadi kunci yang sangat penting, di dalam kita melayani. Kalau begitu, terima kasih kepada semua yang sudah bertanya, sekarang kita minta closing statement deh, dari masing-masing, Kodoni, Kobili, Citere, masing-masing satu menit bisa ya, karena waktu kita semakin terbatas, tapi gue yakin pasti bisa. Silahkan Kodoni closing statementnya. What I can say is, kalau dimanapun kita ditempatkan, posisi apapun itu, apakah kita ada atasan, atau bawahan, yang paling penting kita punya hati, untuk come with a heart of service. Jadi, even ke orang-orang di bawah kita, kita nggak, seperti yang Tere tadi bilang, kita jangan punya hati, I'm your leader, tapi come with the heart of hati yang kayak, what can I do to serve you? How can I make your life better? apa yang kita mau, consciously doing is, ke orang-orang di atas kita, dan di bawah kita, we want to put wings, on them. Jadi, kita mau supaya mereka bisa bertumbuh, mereka bisa, dan mereka can fly, dengan semua talent yang diberikan Tuhan, dalam kehidupan mereka. Jadi, itu penting sekali, karena seringkali kita tuh, posisi, memposition ourselves tuh, sebagai leader. Jadi, oh ini, ini atasan gue, ini bawahan gue, which is sebenarnya, kita semua di, harus saling membantu. Aku mau membantu, di atasan aku, supaya nggak, nggak overburdened, dan di bawah aku, aku mau membantu, supaya mereka, kalau masalah-masalah mereka, aku bisa bantu, untuk mereka bisa, solve the problem. So, ya, servanthood, hard. Oke. Itu sih yang paling penting. Siap, cool. Lanjut, ke Billy, Rico? Kalau dari aku, mungkin, yang aku belajar sebagai pemimpin, yang pertama, jangan terlalu, semua beban tuh, dipundak kita gitu. Karena, secara natural, kalau kita mimpin tuh, seolah-olah semua, hal tuh, tanggung jawab kita, dan memang tanggung jawab kita, tapi, bebannya tuh, jangan ditolak kita. Yang kita lakukan harus, banyak membangun, pemimpin baru ya. Banyak denger, banyak membangun pemimpin baru, sehingga, ketika ada beban yang ada, kita berbagi beban dengan, orang-orang yang kita bangun bersama gitu. Pertama, pemimpin-pemimpin yang kita bangun bersama. Jadi, bebannya gitu, kita bisa bagikan ke, pemimpin-pemimpin yang kita bangun gitu. Dan juga banyak denger, masukkan ya. Kadang-kadang, gak semua hal kita harus lakukan. Apa yang kita mau tuh, harus dilakukan. Terus, yang terakhir adalah masalah, kita berkomunikasi, pemimpin bahwa, pemimpin kita tuh manusia gitu. Jadi, dia pasti ada kekurangan, dia juga ada kelebihan. Nah, tugas kita sebagai pemimpin, yang dipimpin oleh pemimpin itu adalah, membantu dia untuk, mencapai kapasitas dia gitu. Jadi, tugas kita, untuk, kayak Terry bilang tadi, di awal, ada memberikan nilai tambah, untuk ke orang yang kita pimpin ya. Jadi, kita fokus untuk memberikan nilai tambah, sambil kita sibuk juga, untuk membangun pemimpin baru. Kira-kira gitu. Oke, luar biasa. Cidere, sebagai penutup? Selalu ingat, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, kita lakukan aja sih sebenarnya. Kita disini kan, untuk melayani ya. Tuhan sih bisa pakai Cidere ya, but he choose you gitu loh. Kita harus selalu ingat, bahwa kita melayani itu, untuk Tuhan gitu loh. Bukan untuk, kehebatan kita, tapi, kita melakukannya ini, supaya jemaah tuh bisa, bisa connect with God gitu loh. Jangan sampai, apa yang kita lakukan itu, menjadi batu santungan lah istilahnya. Terutama dalam masalah komunikasi gitu, jangan sampai, ya jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada yang kesannya, ada yang dipendam gitu. Nah, biar Kristen dikit ya, Masmur 133, ayat 1-3 gitu. Alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara, diam bersama, dengan rukun. Sebab, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, always, apa ya, remember aja, yang waras ngalah gitu kan, yang, yang always, tau lah, apa yang kita lakukan ini, sebenarnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, Kodoni, Kobili, dan Cita Resia, sudah mau berbagi, di Creative Talk sekarang. Terima kasih. Gue percaya, thank you for inviting. Apa yang sudah kalian sampaikan, menolong banyak teman-teman kita di luar sana, bahkan menolong gue juga, dan teman-teman dari JPCC, yang kali ini ikutan juga di Creative Talks. Set-set selalu pastinya ya, dan jangan kapok-kapok untuk menjadi panelis di Next Creative Talks. Dan sekarang gue punya pengumuman, buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menyaksikan, yang mendengarkan, karena Next Creative Talks, itu akan dilakukan di tanggal 2 Februari 2021. Dicatat ya, 2 Februari 2021, yaitu Minggu depan, hari Selasa. Topiknya, ini akan membahas tentang hubungan, alias relationships. Nah, tadi kan banyak pertanyaan itu tentang hubungan, hubungan saya dengan pewimpin saya yang tidak cocok. Mungkin itu bisa dibahas lagi di Creative Talks minggu depan. Dan ini kabar baiknya, karena kami mendengarkan kalian, kita akan majukan jamnya dari jam 7.30. Dan durasinya diperpanjang, sampai jam 9. Oke, jadi make sure, minggu depan, di jam 7.30, sampai jam 9. Oke, mantap ya. Dan habis ini juga ada feedback form, yang bisa kamu isi setelah Zoom ini berakhir. Jadi, setelah ini, jangan langsung buru-buru pergi atau kabur. Kasih lagi feedback untuk kita, supaya kita bisa improve, menjadi lebih baik lagi. Mantap ya. Kalau begitu boleh, bersama-sama, saya akan pimpin untuk tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh belajar banyak dari teman-teman kami, tentang bagaimana kami harus menjaga hubungan kami, dengan sesama kami yang melayani, dengan pemimpin kami, dengan orang-orang yang kami pimpin ya Tuhan. Ajar kami, untuk selalu mau menjadi orang yang terbuka, untuk mau terus berkembang, untuk mau terus belajar, dan ajar kami juga ya Tuhan, untuk mempunyai hati yang peduli, satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kali ini, kami mau tetap berserah, dan bersandar hanya pada Engkau. Demi Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya, yang sudah habis. Amin. Koduli, Koduli, Citeresia, sehat-sehat selalu. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Dadah, Tuhan berkati. Bye. Bye. Bye guys. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax